Intro Oke, di pair mata uang EURUSD saya entry sale disini Apakah reason saya untuk entry sale? Nanti saya akan jelasin Nanti saya akan jelasin reason saya untuk entry sale di pair EURUSD ini Oke, kita cek disini Di EURUSD saya ambil teknik scalping Saya bermain scalping disini karena saya melihat ada dominan brick sale di time frame 5 menit ini Maka ini harga akan kembali turun teman-teman Nah disini dia retrace karena di area sebelah ada yang namanya area SND Makanya dia kembali rejection disini Nah setelah nanti dia rejection sampai di area ini Maka dia akan kembali turun lagi Oke, kita tambah lagi disini Potensi untuk turun ini sangat kuat teman-teman Oke, sekarang posisinya dia sudah sampai di area Area ini teman-teman Oke, area supply Maka akan terjadi rejection kembali Kita sell disitu Oke, disini untuk AD, IUSD Saya ada open posisi tadi Disini sudah turun sampai Berapa pips nih Sekitar 17 pips teman-teman Tadinya sudah sampai di area ini sekitar 27 pips Oke, namun tidak masalah Disini saya mau take profit teman-teman Oke Disini sekarang kita masuk ke EURUSD ini Untuk setting take profit dan stop loss Kita perhatikan disini ada area Rally base Rally Area Demon Maka ini area yang tepat untuk kita jadikan Sebagai take profit Oke, disini kita pasang Sebagai take profit Coba kita ukur berapa pips kira-kira Oke, sekitar 20 pips teman-teman Kita ambil sekitar 20 pips Untuk stop loss kita boleh tambahkan time frame Kita kasih juga dia sekitar 15 pips teman-teman Oke, jadi langsung aja kita setting Selamat menikmati Oke, untuk area take profit dan stop loss Sudah kita tentukan Disini kita tinggal menunggu saja teman-teman Nanti akan kita upgrade kembali Oke, kita cek dulu entry kita yang tadi Disini harga sudah pun turun sekitar Berapa pips nih Sekitar 10 pips teman-teman Nah, tadinya sudah sampai sekitar 17 pips Tapi dia kembali lagi terjadi rejection di area Demon berikut Disini sebenarnya ada area demon teman-teman Ini area demon Kalau kita turunkan time frame ini Disini bakal teman-teman lebih paham Nah, disini teman-teman bisa melihat Area demon yang saya maksud Oke, sebentar Oke, disini ada rally base Rally base rally Ini area demon teman-teman Makanya disini dia kembali ada rejection Kita lihat sebentar Nah, disini dia mengalami rejection Oke Disini dia mengalami rejection Candlestick ini tidak mampu closing di bawah Daripada area demon ini teman-teman Nah, maka disini kita boleh ambil take profit Nah, seperti itu caranya untuk bermain aman teman-teman Jadi, inilah gunanya kalau kita pantau bermain scalping Oke, kita cek dulu Nah, disini sebenarnya untuk scalping sudah cukup lumayan Dengan saldo yang sangat kecil teman-teman Kita dapat sekitar 16 dolar Jadi, disini saya mau take profit dulu Untuk beberapa layar Dan hold beberapa layar agar lebih aman teman-teman Oke Kita tinggalkan dia 3 layar Tetapi kita buat dia stop loss profit Kita turunkan area take profit kita teman-teman Kita turunkan agar Kalau misalnya ini harga nanti berhasil Naik kembali Maka kita tetap profit teman-teman Jadi, kita pasang dia di area ini Itu namanya stop loss profit Nah, disini kita pasang Oke, sekarang kita sudah pindahkan stop loss kita Jadi di bawah daripada entry kita Jadi dia nanti kalau misalnya naik Dan mengenai stop loss kita Kita tetap profit Tapi sedikit teman-teman Tidak masalah seperti itu Yang penting kan kita sudah dapat Nah, disini kan kita sudah dapat profit Sekitar 12 dolar teman-teman Nah, disini Kalaupun nanti dia naik lagi Tidak masalah Tetapi nanti ketika Area ini juga berhasil di break Sampai disini ya Kita tetap profit teman-teman Seperti itu dia Oke, nanti kita coba cek lagi Nah, disini sudah kena take profit Tadinya kita pasang take profit di area ini Sudah terkena Dan area SND ini berhasil di break out teman-teman Maka harga akan turun teman-teman Jadi, disini pun bisa kita tadinya entry buy Untuk mengambil rejection-nya teman-teman Seperti itu Oke, kita cek dulu Oke, ini yang 3 layar tadi Yang kita hold Disini sudah profit Nah, jadi seperti itulah caranya teman-teman Disini sudah dapat 25 dolar untuk scalping ini teman-teman Nah, jadi saya disini scalping Jadi, seperti itulah cara kita Untuk melihat setup yang akurat teman-teman Jadi, tidak perlu ribet Dan teman-teman juga sudah melihat ya Cara saya untuk menganalisa tadi Dan yang penting Kalau teman-teman trading ini Pastikan teman-teman memahami Beberapa teknik Misalnya, dengan teman-teman teknik SND ini Dengan teman-teman melihat Akan terjadinya penurunan melalui signal-signal Dari chart pattern Dari candlestick Dari SNR Banyak teman-teman Jadi, itu yang wajib teman-teman ketahui dan kuasai Agar teman-teman tahu Pada saat kapan dia akan turun Pada saat kapan dia akan naik Seperti itu Nah, misalnya kan di area seperti ini kan Karena ini ada area Rally-based rally Maka di sini kita bisa ambilkan scalping Untuk beberapa pips teman-teman Lihat kenaikannya Dia sempat naik sampai sejauh ini teman-teman Tapi ingat Hanya mengambil scalping teman-teman Jadi, kalau pasang di area ini By, by limit Misalnya dia masih Di area ini Kita by limit di sini Karena ini ada area SND By limit ambil yang TP-nya yang sekiranya Pasti dia teman-teman Pasti akan Sampai seperti itu Nah, di sini kan dia sampai nih Di area ini Kalau kita pasang di sini Sebagai TP kita kan Candle Bullish ini Sampai di area tersebut Jadi, kita sudah Kena take profit Jadi, sudah berapa pips yang kita dapat Walaupun hanya sedikit Misalnya 10 pips Namanya scalping Ya, memang seperti itu teman-teman Oke Yang penting memahami Signal-signal akan terjadinya rejection Misalnya Akan terjadinya Pembalikan harga Misalnya seperti saya tadi Menganalisa ini kan Di area ini teman-teman Oke Sebentar Nah Di area ini tadi saya analisa Akan terjadi Suatu penurunan Kenapa? Karena saya memahami Pola candle ini teman-teman Nah Oke Jadi, itulah yang perlu teman-teman Ketahui Pola-pola candlestick Akan terjadinya penurunan Reversal Seperti itu SND akan terjadinya Misalnya pemantulan Rejection Atau SND yang akan jebol Atau pakai SNR Chat pattern Atau main indikator Nah, indikator ini kan Bisa mengindikasikan Akan terjadinya Pembalikan harga Dari penurunan Jadi Kenaikan Dari kenaikan Jadi penurunan Seperti itu teman-teman Jadi Banyak cara kita Untuk melihat Atau menganalisa Akan terjadinya Suatu pembalikan harga Teman-teman Seperti ini Di sini kan dia Signal yang ini Ini yang menjadi Dasar saya Untuk entry sale Tadinya di area ini Teman-teman Sorry Di area ini Lihat penurunan Yang dihasilkan Sampai sejauh ini Teman-teman Sampai di area TP kita Nah, kira-kira Seperti itulah Yang perlu teman-teman Pahami lebih awal Teman-teman Oke, jadi Sampai di sini dulu Buat video kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih Buat teman-teman Yang selalu support channel ini Salam profit Dan tetap semangat